Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, kami telah Allahu Akbar, dan ini memasuki waktu maghrib di Mekah Al-Mukarmah, Majidil Haram, Mekah Al-Mukarmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya Masawi saat ini kami berada di wilayah Mahbah Jin dan saya akan napak tilas dari Mahbah Jin ini menuju ke Masjidil Haram dan bisa kita lihat di depan ini adalah sebelah kiri dan sebelah kanan adalah hotel yang di sebelah kiri ini adalah hotel Al-Oks Hotel tentu para jama' haji dari Indonesia tahun kemarin, tahun 2019 yang pernah tinggal di sini akan mengingat-ingat hotel Al-Oks ini terutama jama' haji yang kloter pertama yang pertama kali menginjakkan kaki di kota Suci Mekah Al-Mukarmah dan saya akan napak tilas dari wilayah ini dari hotel Al-Oks atau di depannya ini hotel Al-Faiha akan menuju ke Masjidil Haram nanti akan menuju ke terminal Mahbah Jin kemudian terminal Ship Amir kemudian langsung sholat maghrib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarmah dan hotel Al-Oks ini ternyata ketika musim umrah seperti ini bulan Desember-Faiha ini sepertinya ditempat dari Irak ataupun dari Iran ini sepertinya orang-orang dari Irak atau dari Iran tidak terlalu lama sih karena ini terlalu jauh dari Masjidil Haram dan saya akan napak tilas dari hotel ini menuju ke Masjidil Haram dan kenapa saya sangat terkesan dan terkenang sekali dengan hotel Al-Oks ini karena ketika musim haji kemarin saya hampir tiap hari ada di hotel ini karena bersama jama' haji dari Indonesia bahkan saya sering nongkrong di depan sini karena ketika pagi setelah sholat subuh di bawah jembatan ini banyak pedagang-pedagang Indonesia yang menjual makanan-makanan Indonesia suasananya cukup sepi sekali bila dibandingkan dengan musim haji kemarin apabila musim haji kemarin disini adalah penuh dengan orang yang pulang pergi ke Masjidil Haram apalagi jam-jam segini menjelang maghrib segini dan sekarang sepi karena hotel ini terlalu jauh dari Masjidil Haram begitu pula saya akan napak tilas dari Mahbazin yang sebelah kirinya terowongan para jama' haji pasti mengingat-ingat ini adalah hotel Al-Mashad Al-Asal di wilayah sini para jama' haji dulu bertempat tinggal dan sekarang segini di wilayah sini agak lumayan para jama' umrah banyak karena akses ke Masjidil Haram transportasinya banyak disini dan biasanya jama' haji melalui jalan di bawah ini untuk nyeberang ke terminal Mahbazin itu ini adalah akses menuju ke terminal Mahbazin untuk naik bis sepo menuju ke Masjidil Haram jadi ini jembatan eh bukan jembatan sih terowongan bawah tanah untuk menuju ke menyeberang jalan dan di depan ini sudah terminal Mahbazin apabila para jama' haji menuju ke Masjidil Haram yang menuju Masjidil Haram yang melalui terowongan dan setelah terowongan itu nanti akan ke terminal Ship Amir inilah suasananya di terminal Mahbazin ini ketika di luar musim haji dan saya akan sholat maghrib di Masjidil Haram dari hotel di Mahbazin ini saya termasuk Napa Atilas Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah ini saya telah menuju ke Masjidil Haram dengan menaiki bis sepo yang disopiri oleh orang Indonesia juga bersama siapa ini Mas Mario dari Lampung Mas Mario ini salam untuk Mas Tono yang dari Magetan itu teman saya Mas Tono itu dan terowongan ini mengingatkan para jama' haji kemarin yang hotelnya dari Mahbazin ini saya ini setiap Napa Atilas mengingat-ingat perjalanan dari Mahbazin menuju ke terminal Ship Amir yang ada di Masjidil Haram dan saat ini untuk mengikuti sholat maghrib Alhamdulillah ini sudah sampai terminal Ship Amir yang mengingatkan para jama' haji kemarin bergesak-gesakan di terminal Ship Amir ini dan inilah terminal Ship Amir yang letaknya tepat di sampingnya Jabal Kupes seperti biasa terminal Ship Amir ini cukup namanya base tapi tidak terlalu padat jama' karena para jama' umroh di Mahbazin cukup sedikit sekali karena jaraknya terlalu jauh dan seperti inilah suasananya di terminal Ship Amir ini akan mengingatkan para jama' haji yang dari arah Aziziyah Mahbazin Rautah Shisha semuanya tahun hajian kemarin terminalnya ada di sini yang tahun kemarin jalan-jalan ini cukup padat sekali ketika jama' haji dan ketika musim haji cukup biasa saja enggak terlalu padat di sini saya akan berbincang dengan kemarin saya akan berbincang dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton